Pernah suatu ketika ada seorang santri yang menjadi anak dari bos rokok kudus Ia dititipi orang tuanya untuk memberikan tikar kasur pada kiai Abdul Karim Lirboyo Tikar itu diterima untuk dibuat tidur oleh beliau Singkat cerita, mertua beliau, kiai Soleh bertandang atau berkunjung ke rumah kiai Abdul Karim Di sana sebagaimana biasa, kiai Soleh ngomong dan bertanda dengan cucu-cucunya Lalu ketika kiai Abdul Karim pulang mengaji, kiai Soleh bertanya Aku kayaknya pernah mendengar kalau kanjeng Nabi SAW itu tidurnya ditikar Tolong carikan hadisnya Kiai Abdul Karim terdiam Ia merasakan ia ditegur atau disindir oleh sang mertua Ia hanya dapat merunduk Lalu didamar beliau menangis Sejurus kemudian memanggil santri yang memberikan kasur itu Kang, kasurnya sudah tak pakai tidur Enak Bahkan sangking nyamanya jadi malas banget Udah, ini kamu bawa lagi Ucap beliau Semoga kisah ini bisa bermanfaat Wallahu ahlam bisawab